Apa kabar Kauri yang nanti akan menjadi new now menjadi kabar anime Indonesia? Bersama saya Kevin Wilyan, kali ini kita akan mulai diskusi episode pertama dari kabar anime Indonesia bersama saya. Di summit saya ada Sidul Hirindra Setiawan dari Kauri Pempa. Kemudian di summit saya ada salah satu yang mengaku sebagai admin dari saudara Kauri. Nama saya Kevin Wilyan, oh sama yaudah. Yang model ini adalah Sondara Dodi, salah satu sesi dari Kauri Pempa dimana dalam diskusi hari ini kita akan berbicara berbagai macam hal rendong namun salah satunya kita akan berbicara mengenai J-Impact yang dilangsungkan di Belajar Senaya sejak minggu kemarin sampai hari Selatan Mudata. Terima kasih. Nah, fisik. Termasuk bagaimana fenomena seorang Mahmuris ya? Bung Kevin, menurut Anda apa-apa? Enggak, ini dimaksud sebenarnya saya sudah menemukan dokumen yang aneh. Selain itu, dalam acara ini kita juga akan membahas tadi mengenai ulasan sekilas dari Movering dan Pingwin Sampai sebagai channel ini di News Media. Namun untuk pertama-tama kita akan mulai dulu dengan Sodeo ini yang merasa siapun dan kita akan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang sedangnya. Selamat pagi, siap, sore dan malam. Oh, itu ngapain di buang selamat malam, selamat malam, ini jam berapa? Iya, kita nggak tahu jam berapa. Jam berapa? Jam berapa ini gue nggak tahu jam berapa? Selam. Kita misalnya malam. Oh, malam ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat 7. Ya, selamat tinggi. Kalau menurut Bung Herin Brasun ini... Gue nggak bisa kata Bung. Bung. Bagaimana? Apa yang dipanggil Bung, gue kemarin sama keluarga aja. Iya, sama keluarga. Nah, kalau menurut Anda sendiri, bagaimana pengaruh di Impact yang sedang saat ini di... apa ya? Bukan disayangkan, The Hook. Oh iya, yang sedang diputar di Bioskop saat ini. Kalau menurut Anda bagaimana melihat fenomena ini? Di film. Hah? Di film. Oh, itu acara pemutaran filman ini di Bioskop, benar-benar nggak? Ini Impact apa? Apa yang menurut Anda? Hah? Ya, sekarang ini ya. Apa yang menurut Anda? Apa yang menurut Anda? Oh, anime yang tayangkan itu anime baru. Seperti misalkan Hoshi Wopodomo. Lalu ada Saibot No. 9 dan ada Shinship The Movie. Belumnya Hoshi Wopodomo tuh mau. Nah, itu harusannya banget. Kalau maju banget. Cuma kalau menurut Anda, ya-jira Hoshi Wopodomo itu bakal lari di toko sama orang, ya? Kalau ngasih tonton, ya nggak pasti. Kok ada di tahu? Tapi, karena rapinya ya kan? Yang lalu sesuatu itu cuma akan menurut. Oh. Di mana orang mencari grafis dibanding berwayangnya? Oh. Ini kayaknya konteks ini. Hehehe. Enggak. Enggak. Aku mau nanya bagaimana konsep orang ketika membutuhkan Hoshi Wopodomo dan Hoshi Wopodomo ini di Bioskop seperti yang dimasakkan saat ini. Gila. Oh. Gila. 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 Karena Indonesia sendiri kan berjarak saling. Yang paling gitu selalu itu, salah orang-orang pasir itu. Itu hanya menjadi menjadi nomor. Ia. tapi kan Indonesia makasih juga iya akhirnya kalau berapa lama berarti kalau mereka sendiri sangat berhati-hati bukan sendiri dari orang-orang sekitar ke Amerika tetap banyak kececakan keempat orang Saritem boleh boleh minta dipilihkan smoothie sih hehehehehe aku minta cranberry smoothie dong oke, kemudian dari saudara Dudi sendiri sebagai orang yang nanti akan atau si kececaan movie kemudian nonton ya hari ini saya akan menonton saya akan menang saya akan menang saya akan menang menurut anda bagaimana penggunaan film ini? pasangnya masih kluktuat apa pasangnya? menurut saya pasangnya masih kluktuat untuk untuk judul-judul tertentu seperti Jincan mungkin mungkin itu juga belum bisa dipartikan juga karena untuk judul seperti tiger and bunny dan cybornol bilang saja berdasarkan jumlahnya bisa beragam ada yang ada yang penuh tinggal bisa bangku depan ada yang cuma penuh di tengah doang jadi bahkan dari pihak gistetnya sendiri kan juga bilang mereka masih masih merabah-rabah jadi mungkin kita buat NC dulu tapi kalau jauh yang jauh perkiraan saya sih sepertinya ini bisa berjalan bisa berjalan cukup bagus karena memang promosinya lumayan tinggal jadi kita lihat saja nah kemudian kalau dari pati sendiri yang kemarin nonton pemutaran ini bagaimana? selain mas lo unahulnya ya? saya nontonnya akibat ranjang berdarah jadi bagaimana? kalau anda menikati pemutaran yang kemarin ditaksikan gerget atau mungkin tempat-tempat itu mulia sama umum wah saya tapi bukan lihat topinya terus mayonisnya diapakah? dibikin sendiri bagaimana? anda menikati pemutaran kemarin antusiasma masyarakat bagaimana? antusiasma itu sebenarnya bagus bakal bagus masalah aja promosinya cukup karena waktu pemutaran senang-senang jalan kemarin kan belum ada banyak promosinya ya banyak kalori iya terutama di kalori gak banyak juga sementara untuk dia impact ini promosinya udah lebih wapun-wapun jadi ya sayang-sayang juga bakal rame kalau misal asal promosinya mas 80% iya 80% 80% semoga kalau anda sendiri kalau anime yang mau diputar di bioskop ya hilang pada mau ngejutan udah gini hehehe apa? siwakodomo siwakodomo kan besok mau diputar iya iya mau ngejutan maksudnya tidak ada waktu besok saya ngak kuliah dari dari sore sampai ngejutan jangan kira itu juga hehehe ya kok kok ngejutan aku pasti enggak kemudian eem selain itu kalau bisa ada pemutaran lagi di bioskopnya bagaimana? pasti mau dong atau gak ada waktu kalau tidur yang bener-bener ini lupakan? lupakan karena banyak summer wars gitu itu baru modok kremble wah apa ini? hmm lalu? itu gak sebuahnya kalau kalau yang detail kan mereka itu terlalu banyak karena banyak movie yang bagus tapi juta mereka 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 kan mereka kan gak berat karena karena sebenarnya peminatnya banyak tetapi mereka tetap melatakan ekonomi yang jadi masalah dan masuk dan masuk itu gak mau rangka itu kelemahannya itu kelemahannya itu kelemahan pertama beda dengan berbeda dengan ekonomi di makanya orang di paper download jadi jadi setelah itu jadi setelah itu ini setelah itu bagaimana atau ada teori lain dari anda? kita wait until dulu karena ini juga kita wait until dulu karena ini juga baru ini baru yang pertama kali ya bikin acara seperti ini kita kita tiba belum tahu apakah ini akan jadi rutin tiap tahun atau jangan-jangan cuma tiap tahun atau apakah akan menjadi pembuka jalan anime bisa tayang secara anime bisa tayang secara periodik periodik dengan lebih reguler lagi atau ya pada akhirnya gitu-gitu saja cuma ajang setahunan doang jadi saya belum saya belum berbicara banyak ya saya juga belum belum mengamati langsung gitu jadi mungkin nanti harus BNC baik demikian tadi sudah didiskusi dari tiga kantori yang sudah hadir pada malam ketika syuting ini kita membahas mengenai acara di IPX tadi dan sebagai penutup dari kabar anime Indonesia episode pertama yang baru saja berganti nama dari kata kabar Kalori kita akan membahas mengenai novel ringan Pigway Summer dari Semindus Media novel yang akan diambilkan pada tanggal 20 Maret di toko buku Gramedia dan kawan-kawannya ini ini dibandu dengan sesuatu harga Rp. 20.000 sejauhnya sejauhnya tahu kalau misalkan media jauh apa tapi semua sudah masuk ke dalam media redaktik beberapa hari lalu di dalam hotel ini kita menemukan top cover ya mungkin cover berwana yang sudah mulai umum di penerbitan kompet Indonesia kemudian dari sisi penerjemahan dari notenya yang itu bisa lihat di sini adalah mereka menggunakan monolitik seperti sama sang itu dimasarkan namun sayangnya kalau kita melihat bandul dari mobil lain misalkan sosial yang menyebutkan oleh media bandul harga Rp. 20.000 masih terlalu tinggi apalagi dengan jumlah halaman yang dianggap berharap kita diharapkan untuk menerbitnya di depan saya mengharapkan ada bandulnya di arah harga Rp. 30.000-35.000 mengenai isi mungkin anda bisa baca sendiri nanti atau kalau misalkan ada request kita akan menguat mengenai cuplikan dari isi novel ini untuk cerita apa aja sih gitu dan yang belum nge-expose lagi di sini adalah mungkin anda sudah lihat di luar laporan kalori ini ada kita berharap sehingga juga masuk Indonesia baik melalui bioskop ataupun melalui BI atau Blu-ray kalau kita sudah punya player ini gak apa-apa aku coba aku kayak aku lihat gitu ya mungkin baik mengakhiri adalah pilihan singkat ini pertama angkabar anime Indonesia menghasilkan dengan kamera saudara terima kasih dan sampai berjumpa di kabar episode selanjutnya terima kasih